Menakar tiga sosok yang cocok untuk menggantikan Agung Firman Sampurna sebagai ketum PBSI usai gagal total di Asian Games 2022. Agung Firman Sampurna tengah menjadi sorotan usai prestasi bulu tangkis Indonesia Anjlok di Asian Games 2022 yang dihelat di Hangzhou, China. Bagaimana tidak? Fajar Alfian Rian Ardianto DKK mencatatkan sejarah buruk yakni untuk pertama kalinya gagal meraih medali di Asian Games. Tak hanya itu, sejak Agung dilantik menjadi ketua umum ketum pada 2020, prestasi tim bulu tangkis Indonesia memang cenderung menurun. Seperti gagal mempertahankan gelar Piala Thomas Mir gelar di kejuaraan dunia 2021-2022. 2023 hingga tim beregu putra untuk pertama kalinya gagal melaju ke final SEA Games 2021. Dengan prestasi yang cukup buruk tersebut, penggemar bulu tangkis Badminton Lovers ramai-ramai menyuarakan Agung Firman Sampurna untuk mundur dari jabatannya. Mencoba untuk menakar beberapa tokoh yang cocok untuk menggantikan Agung menjadi ketum PBSI. 1. Gita Wirjawan Sosok ketum PBSI periode tahun 2012-2016, yakni Gita Wirjawan menjadi nama terdepan yang diinginkan Badminton Lovers menggantikan Agung Firman Sampurna. Pasalnya, selama menjabat menjadi ketum, Gita berhasil membawa tim bulu tangkis Indonesia harum di mata dunia dalam beberapa turnamen. Tak hanya itu, di era kepemimpinannya prestasi tim Indonesia juga cukup apik dengan meraih dua emas kejuaraan dunia 2013. Gelar juara All England 2013 dan 2014 serta juara umum SEA Games 2013 dan 2015. Puncaknya Di masa Gita Wirjawan menjadi ketum PBSI, Indonesia berhasil menyabet medali emas di Olimpiade Rio 2016 melalui Tontowi Ahmad Liliana Natsir. 2. Dudung Abdurrahman Dudung Abdurrahman menjadi sosok yang santer di gadang-gadang bakal menjadi ketum PBSI menggantikan Agung Firman Sampurna. Hal ini dikabarkan oleh legenda bulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika beberapa waktu lalu, di mana beberapa mantan pebulu tangkis mendukungnya untuk menjadi ketum PBSI. Sebuah kehormatan bagi kami, mantan atlet legenda bulu tangkis dapat bersilaturahmi dan memohon kesediaan Bapak Dudung Abdurrahman Utek berkenan menjadi ketua umum PBSI periode tahun 2024 sampai tahun 2028, tulis Yuni Kartika. Dudung sendiri merupakan kepala staf Angkatan Darat yang mulai menjabat pada 2021 lalu menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Diketahui, ia merupakan sosok yang peduli dengan perkembangan olahraga bulu tangkis. Contohnya ia terlibat dalam peresmian lapangan bulu tangkis R. Harsoyo di Cimahi pada Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Yopi Rosimin, sosok yang menjabat sebagai program direktor bakti olahraga Jarum Foundation ini bisa menjadi opsi untuk menggantikan kursi ketum PBSI, Agung Firman Sampurna. Bukan tanpa alasan. Di bawah kepemimpinannya, PB Jarum menjadi klub bulu tangkis paling prestisius di Indonesia dengan melahirkan bakat-bakat baru di bulu tangkis. Sebagai informasi, Yopi Rosimin mulai bergabung pada 2009 silam dan langsung membawa PB Jarum menjuarai kejuaraan nasional beregu 2010 setelah absen selama 12 tahun. Ia menjadi sosok penting di balik lahirnya bakat Kevin Sanjaya, Leo Roli Carnando, Daniel Martin hingga peraih juara Asia yakni Mutiara Ayu Puspitasari.